nah jadi ini spesifikasinya jadi blower ini saya ubah ya yang dulunya itu bekas blower yang ada gulungannya di dalamnya, sebetulnya ini di dalam masih ada gulungannya, cuma ditambah dengan eee hmm dinamo nah kalau misalnya kalian pengen membuat ini sebetulnya yang agak rumit itu menyambung as dinamo ke as yang bekas eee blower ini jadi membutuhkan gurina dan membutuhkan mesin las ya, repot lah nah ini adalah PWM nya jadi PWM ini untuk mengatur kecepatan yang ada pada DC motor nah kita mulai bergerak ya dan ini adalah aki ini untuk suplai daya ke PWM lalu di PWM langsung diarahkan ke motor nah bisa teman-teman lihat tembakannya masih ada yang di dalam jadi dulu ini bekas pembakaran untuk pembakar karbon ya dikarenakan ya dikarenakan ya koslet saya ubah ke dinamo yaitu dengan masuk AC eh DC 12V jadi ini bisa hidup kembali tanpa kita menggulung ulang tentunya membutuhkan yang namanya ini PWM ini ini untuk kecepatannya sebetulnya tidak memakai PWM juga bagus cuma kecepatannya itu tidak bisa diatur terus kecepatannya juga kalau tidak memakai PWM tidak ini ya tidak maksimal jadi pelan ya paling kalau misalkan tidak memakai PWM ini segini nah paling segini misalkan kalian dengar suaranya kalau tidak memakai PWM ini paling segini nah bawaan pabrik ini dari blower yang memakai gulungan kalau tidak salah segini besarnya kalau tidak memakai DC 12V yang pwm ini bawaan pabrik ya segini kalau misalkan memakai PWM 12V segini maksimal itu hording sampai gigir ini maksimal video jang bulu jenggot saya sampai seperti itu nah dalam kecepatan ini kalau misalkan dibiarkan ini kuat sampai 2 jam sudah saya gunakan di lubang ini kuat 2 jam kalau misalkan kalian menggunakan yang yang 65 eh 75 ampere ini mungkin kuat 5-8 jam karena semakin besar ampere semakin awet tentunya semakin mahal juga ini cukup pencang ya hampir hampir diimbangkan sama blower pestle mungkin kalau blower pestle itu bisa berapa ya switch ini bisa diatur ya kalau blower pestle itu ini sekitar 4 lah 4 ya kalau blower pestle itu kan sami sekali ini nah nah kalau dalam kecepatan seperti ini kalau dalam kecepatan seperti ini ini kuat sampai 5 jam ini kuat sampai 5 jam nah udah saya buktikan ya jadi tidak usah diragukan kalau misalnya kalian pengen akan saya coba untuk merakitnya kembali karena disana saya punya tuh bekas blower keong yaitu 2 peces kalau misalnya kalian pengen akan saya buatkan harga bisa dinegosiasi ntar akan saya coba simpan di Shopee kalau misalkan ini udah jadi terus saya tidak saya tidak menjual aki ya aki dan chargernya untuk charger aki akan saya rekomendasikan itu yang merek MF karena aki yang yang ada di motor itu merekomendasikan kalau misalkan akinya sudah mulai melemah itu memakai charger MF ya ntar akan saya perlihatkan nah ini dia nah itu ya model MF 2B ya ini chargernya sangat rekomendasi sekali karena ya itu otomatis ya kalau misalkan tidak kalau misalkan udah full si aki nya itu akan ampere nya itu akan ke 0 0 0 ya disini itu akan ke 0 0 0 biasanya kalau misalkan aki nya itu sangat kosong sekali akan berada di 8 sampai dengan 7 ampere terus menurun 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 ke 5 menurun ke 4 menurun ke 3 menurun ke 1 sampai dengan ampere nya itu berada di titik 0 0 ya oke kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ini hanyalah promosi kalau misalkan kalian udah memiliki genset ya tidak perlu yang seperti ini tapi kalau misalkan kalian tukang kelobang terus kelobang kalian ngap saya sangat merekomendasikan sekali karena ini itu kalau misalkan sekali beli kita itu tidak usah membeli bensin sangat irit sekali kuat 5 jam juga cukup ya oke kita berjumpa di lain video cukup ya review alini ini Terima kasih.